A.B. ini kan rencana kita yang dijadikan sebagai pusat ternak ya, ternak integratif dan kolektif tadi itu. A.B. kira-kira berapa luas lahan di sini? Lebih kurang 2, Pak. 2 hektare? 2 hektare. Batasnya sebelah sana? Batasnya masyarakat juga, Pak. A.A. Masyarakat juga, ini bapaknya ini. Di sebelah mana kira-kira ujungnya? Di sebelah mana kira-kira ujungnya? Pohon biru itu, Pak. Oke. Di pohon sana, oke. Terus batas bawah? Batas bawah, pinggir tembok. Pinggir tembok dia? Tembok, tembok. Langsung tembok. Oke, yang sebelah sana pagar ini ya? Ya, Pak. Yang timur ada pagar ini, Pak. Yang pagar ini, Pak. Maksudnya, kan? Ya. Oke. Nah, batas ini. Kalau kemudian, kalau kita mau bikin kelompok ternak kolektif atau integratif tadi itu, kira-kira apa yang tantangan yang paling ini soal apa, pasokan air dan lain-lain di sini gimana, Pak? Airnya saja, Pak. Kalau untuk musim hujan tidak kena di situ, di bawah itu ada air. Oh, sudah ada penampung. Ada parit, Pak. Oh, ada empung penampung. Nanti sekitar bulan... Di bawah itu, ya. Sekitar bulan 7-8 baru habis, Pak. Jadi, kita supply. Oh, oke. Terus, Pak, kalau kita konsep ini sebagai kawasan ternak integratif, memungkinkan nggak ternak dari warga itu bisa nitip di sini, kira-kira? meyakinkan, Pak. Bisa. Bisa, ya. Bisa, bisa. Oke. Jadi, hari ini, kami semua dengan para penggerak peternak di Tambak Sari, rencananya akan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan ternak integratif, ya. Ya, khususnya sapi, ya. Khususnya sapi. Terus, Pak, saya juga ingin dapat informasi kira-kira potensi secara ekonomi bagi masyarakat Tambak Sari untuk terlibat aktif di dalam ternak sapi ini seperti apa, Pak? Sangat menjanjikan, Pak. Karena, kalau kita berbicara desa Tambak Sari layak 1000% untuk apa, untuk ternak sapi. Oke. karena mayoritas masyarakat hampir rata-rata punya, Pak. Punya sapi, ya. Oke. Selain mendukung ngandung apa namanya dari cuacanya mendukung di sini. Ya. Soalnya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, sampai atas-atas. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi, ini yang tadi kita setelah kunjungan ke lokasi. Ini yang direncanakan oleh desa Tambak Sari sebagai pusat ternak integratif dan kolektif. Khususnya ternak sapi, ya. Luas lahan kurang lebih sekitar 2 hektare. Dan yang menarik adalah konsep ke depan saya kira yang direncanakan oleh teman-teman soal desa ini sebagai juga wisata karena view-nya sudah lumayan kalau kemudian kita gabungkan konsep ternak dengan agro-wisatanya. Nah, yang di bawah sana nah, itu adalah milik perusahaan itu adalah lokasi Tambak yang hari ini masih menjadi polemik ya soal HGU-nya. Tetapi sudah lah itu urusan HGU biarkan perusahaan dengan pemerintah daerah yang akan menyelesaikan tetapi desa Tambak Sari dengan seluruh masyarakat desa akan tetap komit bagaimana membangun desa ini kalau sana ada Tambak Udang maka di sini besok akan ada kawasan peternakan. Jadi, kita tidak akan melakukan konfrontasi dengan pihak perusahaan berkaitan dengan Tambak di bawah itu yang paling penting adalah kita dorong bahwa kawasan ini ini adalah tanah negara yang mungkin saat ini masih statusnya HGU tetapi yang paling penting pemanfaatan ini adalah untuk kepentingan masyarakat desa yang akan difasilitasi oleh pemerintah desa Tambak Sari kita dorong bahwa ini adalah sebagai kawasan khusus nanti untuk ternak kolektif lalu kemudian proses pengembangan selanjutnya yang bisa dirancang oleh pemerintah desa adalah dengan proses yang secara bertahap tentu dengan basis kelompok maka saya sih berharap bahwa kita semua yang ada disini nanti untuk berbagi peran misalnya peran pertama adalah memastikan bahwa ini nanti difasilitasi desa untuk pagar keliling itu paling penting kita akan pagar keliling kira-kira konsep gotong royong mau pagar keliling setuju setuju ya oke saya minta tolong kamu pegangin disini aja Pak biar dapat dapat ininya nah ya jadi pada pada prinsipnya ya hari ini kita datang ke kawasan ini tidak dalam hal merebut hak siapapun ya setuju ya kami hadir disini dengan masyarakat desa tambaksari setelah beberapa hari kita melakukan pelatihan dan itu juga dihadiri oleh Dinas Pertanian khususnya Balai Pengelolaan Pakan Ternak Provinsi NTB yang juga telah melihat lokasi ini bahwa sangat cocok dan potensial kawasan ini sebagai kawasan peternakan jadi sekali lagi kehadiran kami disini tidak dalam rangka mengganggu siapapun tetapi bagian dari upaya bagaimana memajukan desa tambaksari ya mungkin ada pernyataan ya kan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin kami dari usur pemerintah desa dalam ini BPD kami sudah menyiapkan regulasi peraturan desa nomor 1 tahun 2020 menerangkan lokasi kandang kolektif sapi disini seluas 2 hektare dan akan kita memfasilitasi masyarakat melalui pagar keliling dengan memetakan dengan sistem gotong royong pagar keliling itu yang kedua fasilitas yang akan kita bangun nanti itu bak air sesuai dengan kebutuhan peternak kami yang ketiga tentu kami juga mengamankan ternak-ternak warga desa tambaksari di dalam perdes itu kami juga memunculkan fasilitas lampu penerang mungkin melalui tenaga surya jadi ini bagian dari partisipasi warga kami semangat kami ingin membangun lumbung peternak kabupaten peternak desa tambaksari go nasional oke sekian silahkan mungkin melalui pelatihan ini kami juga mendorong warga kami untuk semangat tetap menjalankan keutuhan ketertiban umum salah satu contoh menjaga ternak kita dan menjaga ternak warga desa lain masuk ke wilayah kita karena tambaksari ini adalah lumbung peternakan di kabupaten Sumbawa Barat dan intinya sangsi-sangsi di dalam perdes itu sudah jelas bahwa kewenangan hak dan tanggung jawabnya warga desa tambaksari bersama pemerintah